Intro Kasus David membuktikan Gusyako tak siap menjadi Menteri Agama Republik Indonesia Intro Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan B komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta Atau J pimpinan organisasi yang dibiayai dari Angkaran Pendapatan Belanja Negara Dan atau Angkaran Pendapatan Belanja Daerah Rupanya aturan pada Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 ini Tak mengikat Gusyakut sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Karena sepertinya sampai saat ini Gusyakut masih menjabat sebagai Komandan Parisan Ansor Serbaguna Nadatul Ulama atau Panser NU Selama ini Gusyakut dikenal sebagai Ketua Umum Kerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Yaitu Badan Otonomi Nadatul Ulama yang mengurusi pemuda Ansor juga menaungi organisasi paramiliter panser Kalau dilihat dari daftar Ketua Umum GP Ansor Sepertinya tak ada batasan waktu Ketua Umum menjabat Karena nanya Gusyakut yang terpilih menjadi Ketua Umum GP Ansor pada tahun 2016 lalu Hingga hari ini masih terus memegang jabatan tersebut Atau kurang lebih sudah akan 7 tahun lamanya Padahal sudah diketahui bahwa organisasi Nadatul Ulama menerima dana hibah yang diambil dari APBN Namun saya tidak tahu Apakah GP Ansor dengan statusnya sebagai organisasi otonomi NU itu Mendapatkan cipratan dana hibah tersebut atau tidak Jika mendapatkan cipratan dana hibah dari APBN Maka Gusyakut terikat pada Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara di atas Bukan tanpa alasan jika pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ini Dicantumkan aturan tentang larangan Menteri Negara merangkap jabatan Kejadian pada kasus Davi di mana Gusyakut cenderung lebih bersikap sebagai Komandan GP Ansor Ketimbang Menteri Agama Republik Indonesia Adalah contoh nyata betapa pentingnya Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ini Perangkapan jabatan Gusyakut sebagai Menteri Agama Yang membawahi dan mengurusi serta mengayomi seluruh umat dari berbagai agama yang diakui oleh negara Dan sebagai Komandan GP Ansor yang hanya membawahi kader-kadernya saja Telah membiasakan pandangan netizen plus 6-2 pada sikap yang diperlihatkan oleh Gusyakut Pada David sebagai korban dan pada Mario sebagai pelaku Namun jika tidak melihat hirarki dari dua jabatan yang diemban oleh Gusyakut Tentu saja hirarki Menteri Agama Republik Indonesia berada jauh di atas jabatan Komandan GP Ansor Karenanya Gusyakut wajib mengedepankan dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Dan bukan sebagai Komandan GP Ansor Dan hal ini yang kemudian membuat kondisi kasus David ini menjadi sangat panas sekali Jika Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengobrak abrik ayah dari pelaku Yang menjadi bawahannya itu sangat relevan Terlebih berkali-kali Menteri Keuangan kita selalu mengingatkan jajarannya untuk tidak mempertontonkan gaya hidup yang hedon Apalagi bukti bahwa si ayah pelaku tak mengindahkan peringatan Menteri Keuangan kita ini Terlihat jelas pada kejadian penganiayaan David ini Yang pada saat melakukan tindakan penganiayaannya menggunakan mobil mewah Tapi posisi Menteri Agama Republik Indonesia pada kasus David ini apa? Sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Sedikit pun tidak memiliki relevansi yang membenarkan dirinya untuk memihak pada korban dan menghujat pelaku Sebagai diri pribadi mungkin bisa berpihak Yang membenarkan sikap Menteri Agama Republik Indonesia berpihak pada korban adalah Karena Pak Menteri Agama Republik Indonesia ini Merangkap jabatan sebagai komandan GP Ansor Dimana ayah dari korban adalah kader GP Ansor Dari reaksi yang diperlihatkan oleh Gus Yagut pada kasus David ini Saya jadi bertanya Lupakah dia pada posisinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia? Atau secara mental Gus Yagut belum siap menjadi Menteri Agama Republik Indonesia Yang seharusnya mengayomi seluruh umat dari semua agama yang diakui oleh negara? Komentar dari Gus Yagut yang terkesan mengancam anak kader anakku juga catat itu Menyesakan banyak pertanyaan Kader apa Gus? Kader Banser? Kan Gus Yagut Menteri Agama Republik Indonesia Dan untuk kata anakku juga Kita juga bertanya Jadi Mario bukan anak Pak Menteri Agama kan? Kecuali Gus Yagut terbukti telah mengadopsi David sebagai anaknya sendiri Tapi sepertinya Gus Yagut lupa menambahkan satu kata seperti Jadi kalimatnya begini Anak kader seperti anakku juga Dan soal kata catat itu Itu ditujukan pada siapa? Gus Yagut ini Menteri Agama lho Ya ya saya paham Kata catat itu ditujukan pada Pada Mario kah? Sepertinya bukan Karena sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Jika David anak Pak Menteri Otomatis Mario juga anak Pak Menteri Bukan begitu kan logikanya Sementara dengan tulisan ini Para fans berat Gus Yagut sadar bahwa Gus Yagut adalah Menteri Agama Republik Indonesia Dan terikat pada pasal 23 Undang-Undang No. 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Begitulah kira-kira Tentang Kira-kira-kira Tentang Kira-kira Tentang Kira-kira